KUCING MAKAN TIKUS MATI Apa yang mati dalam kalimat tersebut? Apakah kucing yang mati setelah makan tikus? Ataukah kucing memakan tikus yang telah mati? Kalimat tersebut merupakan contoh kalimat tidak efektif. Apa yang dimaksud kalimat efektif? Waktunya belajar bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mengungkapkan gagasan sesuai dengan maksud orang yang mengucapkan atau menuliskannya. Kalimat efektif harus memenuhi ciri-ciri berikut ini. Kesatuan gagasan Kehematan Keparalelan atau kesejajaran Kelogisan Kepaduan Dan ketepatan Kesatuan gagasan Kesatuan gagasan adalah Keseimbangan antara gagasan Atau pikiran Dan struktur bahasa yang dipakai Syarat kesatuan gagasan adalah Terdapat subjek dan predikat yang jelas Bacalah contoh kalimat tidak efektif berikut ini Kalimat tersebut tidak efektif karena tidak jelas subjeknya Apakah subjeknya di sekolah para guru Ataukah subjeknya para guru Perbaikan kalimat tersebut Tidak terdapat subjek ganda Contoh kalimat tidak efektif Perbaikan kalimat tersebut sebagai berikut Predikat kalimat tidak didahului oleh kata Yang Perhatikan contoh kalimat tidak efektif berikut Perbaikan kalimat tersebut sebagai berikut Kehematan kata Kehematan adalah usaha menghindari pemakaian kata yang tidak perlu Perhatikan contoh kalimat tidak efektif berikut ini Perbaikan kalimat tersebut Keparalelan atau kesejajaran Keparalelan merupakan kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat Yaitu jika kata pertama berbentuk kata kerja Kata kedua juga harus berbentuk kata kerja Perhatikan contoh kalimat tidak efektif berikut ini Perbaikan kata tersebut KELOGISAN KELOGISAN berarti Ide kalimat dapat diterima oleh akal dan ditulis sesuai ejaan yang berlaku Perhatikan contoh kalimat tidak efektif berikut ini Perbaikan kalimat tersebut Kepaduan Kepaduan adalah penempatan unsur-unsur bahasa yang sesuai dalam kalimat Perhatikan contoh kalimat tidak efektif berikut ini Perbaikan kalimat tersebut Ketepatan Ketepatan adalah Pemilihan kata yang tepat Sehingga menghasilkan makna yang sesuai Perhatikan contoh kalimat tidak efektif berikut ini Perbaikan kalimat tersebut Demikianlah pelajaran kita kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh